Dari sederakus bangsa setanahir yang saya cinta disampaikan kiliran Kaisang pengarut Ardike Gibran yang angkat bicara terkait dengan Gibran yang dicawapreskan oleh Kolkar yang dicawapresnya Prabowo. Sebenarnya apa komentarnya ini? Jika saya semak. Kaisang dengan santai bilang bahwa hal itu adalah urusan Partai Kolkar. Hal itu disampaikan Kaisang saat ditemui di Tegal pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kalau dilihat dari kacamata dan perspektif umum, yang tidak memihak kepada salah satu kepentingan politik yang tidak memihak Gibran, yang tidak memihak PDI, jawaban ini sih sangat normatif. Ya benar sih, memang itu urusannya Kolkar. Kolkar mau nyapresin siapa, nyapresin Gibran, nyapresin Pak Prabowo atau siapapun itu memang otoritasnya Partai Kolkar secara normatif secara umum yang disampaikan oleh Kaisang. Benar, tapi sebagai adik memang gemesin ini kalau didengarkan sama PDIP, peduk punya ganjar yang jengkeli banget ini. Apa namanya, cara orang Banyu Mas api-api orang ngerti, api-api tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu ini. Kalau dari sisinya gubun MPDI ini pasti, apa ya, temamah. Cara orang Banyu Mas ini kurang ajar, temamah. Ngergeti itu ya. Tetapi, ya dalam kapasiti Kaisang adalah ketua umum partai, ya ketua umum partai PSI. Jawaban ini ya memang normatif. Lumayan sih, lumayan. Apalagi kemudian dia tadi ngomong bahwa Pak Wali Kota itu masuk Kolkar ya. Cara orang Banyu Mas itu memang berengkolang. Lain berengkolang ya. Tapi, sekali lagi, dalam konteks Kaisang adalah ketua umum partai politik, ya memang jawaban-jawaban diplomatis ya harus begitu memang. Walaupun secara atau dari sisi yang lain, dalam konteks kakak berani, kerap mungkin orang ngerti. Mungkin nggak komunikasi. Tapi memang dia ditanya sebagai ketua umum PSI. Jawabannya begitu. Carang Banyu Mas teman-teman berengkolang ya. Itu-itu teman-teman ya. Dini Mas orang-orang ngerti kakaknya. Oke lah ya. Saya di luar, saya mendukung siapa gitu ya. Tapi jawaban Kaisang udah lumayan bagus. Sebagai ketua umum partai ya. Sebagai politisi anjaran udah bagus. Jawabannya udah normatif, udah diplomatis gitu ya. Pura-pura tidak tahu menghargai partai Kulkar. Kurang sebenarnya, satu selain tadi ngomong itu urusan Kulkar ya, menghargai 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 menghormati hak asasinya. Pak Wali Kota yang mau dicalonkan oleh partai Kulkar. Itu, mestinya begitu. Saya tidak mau ikut campur gitu. Itu urusan pribadinya Pak Wali Kota. Kita masing-masing punya urusan. Mestinya begitu. Sang Kaisang, besok lagi tanya ke saya kalau mau jawaban-jawaban yang lebih diplomatis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.